Nah nomor dua belas, Pak Robert ingin membeli serika dengan efisiensi besar. Toko terdapat lima jenis serika yang dimiliki spesifikasi berbeda serika tersebut akan digunakan dalam waktu yang sama dan menghasilkan kalor yang sama. Nah serika yang harus dipilih Pak Robert adalah, nah efisiensi itu kan rumusnya yang dihasilkan ya, yang dihasilkannya kalor, berarti per energi. Nah berarti kalau dijabarkan lagi, key-nya sama nih kan, key sama, nanti bisa dicoret nih, key sama, ya Allah, waktu sama, key-nya sama gitu ya, nanti bisa dicoret. Jadi W itu bisa dijabarkan V kali I kali T gitu kan. Nah lalu nanti kita cari perbandingan aja lagi, karena disini ada lima, berarti efisiensi satu banding efisiensi dua, banding efisiensi tiga, banding efisiensi empat, banding efisiensi lima, untung nggak seratus ya. Nah berarti ini adalah key per V kali I kali T, sama dengan, ya sama juga ya. Berarti key per V kali I kali T, banding key per V kali I kali T, banding key per V kali I kali T, banding key per V kali I kali T, jadi yang sama itu kan ini, ini key coret, dah, T juga coret. Jadi tinggal V dan I aja lagi kan, berarti ini separ yang pertama kan 200 kali 1,5, banding 1 per 200 kali 2, banding 1 per 220 kali 1,2, banding 1 per 220 kali 1,5, banding 1 per 220 kali 2. Jadi ini nanti dapat 1 per 300, banding 1 per 400, banding 1 per 264, banding 1 per 330, banding 1 per 440. Nah dia yang ditanya itu adalah, dia yang memiliki efisiensi besar. Nah kalau efisiensi besar, berarti tuh, tuh yang pembaginya yang kecil ya, pembagi yang kecil kan ini, berarti tuh jadinya ini efisiensinya lebih besar, efisiensi keberapa nih, 1, 2, 3, yang ketiga ya, yang ketiga. Karena pembaginya besar deh, coba nanti dicari ya, ini kan kalau ini dibagi 100 berapa, atau ini 1 dibagi 300 berapa, nanti yang paling besar itu hasilnya yang 264 ini ya. Karena pembaginya lebih kecil, jadi efisiensi yang paling besar adalah efisiensi 3, yaitu yang C ya, yang bunda C.